Ya ketemu lagi sama saya kali ini saya bakal ngulas ini nih kemarin sempet cobain beli casingnya GPRC buat Hero 8 Black ya yang naked ya jadi ini ringan banget beratnya tuh yang tadinya ini ini sekitar 117 gram GPRC nya Hero 8 berubah jadi cuman 30 gram tuh nggak salah ya Nah jadi enteng banget ya si reptilnya berasa kayak nggak bawa apa-apa nggak berubah juga yang dia nggak nge-post sama seperti biasa kayak kita bisa terbang nggak pakai kamera caranya gampang banget pertama download dulu Hero Labs sebelum ini dibongkar ya pas waktu masih dia normal download Hero Labs buat Hero 8 kemudian copy file-nya di memory card masukin ke sini terus habis itu nyalain habis itu dia akan nge-update nah begitu selesai saya update barulah kita bisa bongkar si GoPro nya buat diambil dalam mana buat dipasang di sini saya kebetulan saya nggak bisa solder nggak bisa cara bongkar ini jadi ya tak kirimlah si GoPro nya sama BEC sama casingnya ke Mas Ridwan WRI service Mas Ridwan kerjainnya rapi banget nih jadi nantipun misalnya mau dibalikin ke normal kayaknya langsung pasang bisa nih rapi banget kerjaannya nggak ada part yang rusak nah kemudian gimana caranya nih pakai cara pakai dia tinggal disambungin pakai kabel power ini kalian bisa ambilin listriknya dari kabel eh dari baterai 4s nah kemudian kalau dia udah nyala buat settingnya kalian bisa download barcode-nya di website-nya Hero Labs nanti tak kasih linknya di bawah nah kalau udah tinggal hadapin aja si nekete ke ini berkutip kayak gini contohnya aku udah simpen nih setelah ini 2,7k 4 banding 3 50fps white hyper smooth off 50 fps kemudian ini 30 fps 4 banding 3 nah caranya pas ini sudah nyala tinggal diginiin aja nanti dia blinking dua kali gitu Tandanya habis itu Tandanya udah ngerti kalau setelanya udah berubah ke sini disini nanti muncul tulisannya tuh nah kemudian minta simpen semua ini nih 2,7k 4 banding 3 60fps kemudian ini 2,7k 16 banding 9 30 fps Superview hyper smooth boost kalau mau pakai ever smoothnya kalau nggak pakai ini 2,7k 4 banding 3 60fps white hyper smooth off gitu caranya tinggal dihadapin mau ganti lagi kayak gini ada pin lagi berubah lagi sesuai keinginan kita jadi karena tombolnya disini udah nggak ada buat ganti-ganti jadi perubah ini cuma nada on sama start recording doang bukan tombol onnya udah congang habis itu udah jalan dia perubah aturannya pakai si barcode kayak gini minusnya apa pakai ini minusnya suaranya hilang micnya nggak ada jadinya kalian nggak bisa denger seorang ngeong 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 ngeongnya kayak yang biasanya didengar sama pesawat FPV ya gitu recommended nih ringan banget 30 gram aja mantep kan luar HPnya 叫 keen pun sub indo by broth3rmax